Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di balik dengan pelatir tujuan channel kali ini kami ada di wali aloh kipunta kebalik aja guys tempatnya di Raja wangana yaitu makom seh makdum Husein ini lokasinya ya setelah dari jalan menanjak dan ini lokasinya Mari kita ikuti dan jangan lupa selalu dukung like comment and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam jumpa lagi dengan pelatir tujuh enam channel aja kelaleng ya guys like and subscribe Benora males gawe konten vlogs and hobi dikai sejalan yang menuju ke makomeng seh maklum sen ya di Raja wangana ya ini jalur utama dikasih nanggap terus ya itu rombongan tadi sudah sampai di depan ya Assalamualaikum Assalamualaikum kita menyusuri anak tangga ya guys hati-hati ya ini sebabkan mungkin apa ya musim hujan jadi gini ya jalannya agak vertikal licin ya guys tangganya punya tuh ini pertama kali kesini ya guys di makom seh makdum Husein ya wali Allah yang terkenal di kota Purpalingka khususnya di Raja wangana ya Kecamatan Karamoncol sini masih naik lagi nah ini ini pintu masuknya ya kita sudah sampai atas di bawah sana ya tangga tuh berapa anak tangga ya kita lanjut ke dalam Assalamualaikum bagi masyarakat Rajawana nama Mahdung Husein atau Mahdung Kusen atau kayu puring memegang peranan tersendiri beliau adalah putranya Irubiah beti dengan pangeran atas angin dengan demikian Mahdung Kusen juga masih memiliki garis keturunan dengan Syekh Jambukara dan sama seperti ayah dan kakeknya Mahdung Kusen pun turut menyebar luaskan ajaran Islam di wilayah tersebut dalam sejarahnya Syekh Mahdung Kusen pernah mengusir pasukan pajajaran yang ini menguasai bumi Cahyana sejak masa pendahulunya pajajaran memang merasa terancam dengan perkembangan Islam yang dilancarkan Syekh Jambukarang dan keturunannya dan Mahdung Kusen sendiri memiliki andil besar dalam memukul mundur pasukan yang berniat menguasai Cahyana dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mahdung Kusen dapat memanggil ribuan tawon bunghanya dengan bantuan tetabuhan rebana atau terbang paranyai hal ini pun menjadikan pasukan lawan mundur karena tidak tahan menghadapi serangan lebah-lebahi mereka pun terpaksa pulang kembali ke daerah asal sungai yang menjadi saksi kembalinya mereka kemudian dinamakan sungai muli dari arti kata kembali dalam bahasa Jawa dan kejadian inilah yang kemudian melatar belakangi munculnya kesenian Brian di Rajawana makam Mahdung Kusen diperkirakan telah mencapai ratusan tahun lokasinya terbilang cukup mudah untuk dijangkau dari makam Syekh Jatuh tidak hanya itu, lokasinya yang berada tepat di tikungan menanjak Rajawana juga semakin mempermudah kita menggapainya seperti halnya para tokoh besar makam ini pun terletak di daerah dataran ini yang dikelilingi lereng area makamnya cukup luas serta terdapat pintu gerbang dan sebelum menuju cukup tampak sebuah lingga yang sepertinya juga difungsikan sebagai nisan menurut juru pelihara makam, Bapak Kadus Rajawana lingga di luar ini diduga nisan salah satu pengikut Mahdung Kusen tidak hanya itu, di bawah jalan raya sebelah barat bahkan terdapat sendang dengan jalan menuruni anak tangga yang cukup terjal makam ini biasanya ramai dikunjungi pada Malang Selasa atau Jumat Kiwon meski belum seramai makam Wali Songo namun dalam beberapa tahun terakhir banyak rombongan datang terutama dari Brebes, Tegal, Pemalang, Cilacap dan Banjarnegara terima kasih Alhamdulillah 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 semoga teman-teman yang sudah klik video ini selalu diberi kesehatan dan rejeki yang barokah Amin Ya Rabbal Alamin terima kasih terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini dan jangan lupa like and subscribe bila bermanfaat silahkan share ke sosmed teman-teman semua thanks for watching terima kasih 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 terima kasih